Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, kita akan membahas evaluasi di halaman 175 Pai kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 Langsung saja, kita masuk ke pertanyaannya A. Uji pemahaman, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Nomor 1, setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sebagai berikut Bisa kalian salin jawabannya di sini Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan belajar bersungguh-sungguh dan membetulkan niat bahwa kita belajar ilmu ini dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT Bukan untuk gelar ataupun kebanggaan Kemudian sampaikan hak ilmu Hak ilmu ini ada dua, yaitu mengamalkan dan menyampaikan Ini untuk nomor 1, silahkan kalian salin Lanjut ke nomor 2 Apa yang akan kamu lakukan jika ingin kuliah, tetapi ekonomi orang tua tidak memungkinkan? Jawabannya sebagai berikut Seorang muslim meyakini bahwa segala hal telah ditetapkan oleh Allah Kita bisa kuliah atau tidak itu sudah Allah tetapkan Maka kita berikhtiar dengan mencoba mencari beasiswa atau bekerja seandainya Tidak bisa pun, maka mencari ilmu tidak harus melalui bangku kuliah Ada jalan lain, misal kursus, pelatihan, atau semacamnya yang bisa langsung untuk bekerja Atau kita bisa belajar agama di pondok pesantren Ada banyak pondok pesantren yang biayanya sangat murah bahkan gratis Bukankah sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama? Ini untuk jawaban nomor 2, silahkan kalian salin Kita lanjut ke nomor 3 Jelaskan kandungan Quran surat atau bah ayat 9 Jawabannya sebagai berikut Bisa kalian salin jawabannya disini Isi kandungannya adalah Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya Maksud dari ayat ini adalah Agar ada golongan-golongan yang mengabdikan dirinya dalam ilmu Terutama ilmu agama Agar ada orang yang tetap memahami agama dan dapat memberikan peringatan kepada manusia Apabila tidak ada orang yang mau menuntun ilmu, maka ilmu ini akan hilang Bila ilmu hilang, maka manusia akan kembali pada kesesatan Contoh ulama yang mengabdikan ilmunya dalam ilmu adalah Imam Nawawi Yang ia habiskan hidupnya untuk mengajar hingga tidak sempat berumah sanggah Semoga Allah balas pengorbanan beliau dengan pahala yang besar Jadi ini artinya, arti surat Al-Taubahnya Dan ini adalah isi kandungannya Silahkan kalian salin untuk jawaban nomor 3 Kita lanjut kemudian masuk ke nomor 4 Nomor 4 Jelaskan keutamaan orang yang menyebarkan ilmu Jawabannya selanjutnya berikut Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku Dengan laksana hujan deras yang membaksai tanah Ada tanah subur yang dapat menyerap air Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan darurumpatan yang banyak Ada tanah kering yang dapat menampung air Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya Sehingga mereka bisa meminumnya Mengairi tanaman dan bercocok tanam Hujan itu juga menimpa jenis tanah yang lain Yaitu yang tandus tidak dapat menampung air Dan tidak pula menumbuhkan tanaman Itulah perumpamaan orang yang mendalami agama Allah Lalu ia mengambil manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya Sehingga ia berilmu Lalu mengajarkannya Dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya Dan tidak menerima hidayah Allah yang akan diutus dengannya Untuk nomor 4 silahkan kalian salin Kemudian masuk ke nomor 5 Jelaskan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia Jawabannya seperti berikut Kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia adalah sebagai pemudah segala urusan manusia di dunia Perlu diketahui bahwa ilmu datang dari Allah Maka ini merupakan bentuk kasih sayang Allah agar mudah segala urusan manusia Mudah segala hajat manusia dan mudah segala masalah manusia Hakikatnya Allah turunkan ilmu pengetahuan ini Agar manusia dapat meluangkan waktunya Lebih untuk beribadah kepadanya Silahkan kalian salin untuk jawaban nomor 5 Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan evaluasi di halaman 175 Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti Silahkan kamu tanyakan di kolom komentar di bawah Saya akhir video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya Terima kasih telah menonton